Intro Banjir besar menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Tapanul Tengah Rabu Dinihari 29 Januari. Peristiwa ini menelan korban 2 warga tewas akibat terseret arus air dan selain itu ratusan rumah warga rusak parah. 4 kecamatan di Kabupaten Tapanul Tengah yang diterjang banjir tersebut yakni kecamatan Barus, Sorkam, Kolang, dan kecamatan Sorkam Kiri. Banjir terparah terjadi di kecamatan Barus. Terdapat 9 desa terkenang air setinggi dada orang dewasa dan sementara itu ratusan warga dievakuasi oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, dan Polri ke lokasi yang aman dari banjir. Dua orang warga desa Padang Masiang kecamatan Barus yang merupakan pasangan suami istri Azwir sah 62 tahun dan Idwarnisah 60 tahun ditemukan tewas akibat terseret arus ketika berusaha menyelamatkan diri dengan kenderaannya sewaktu banjir menerjang. Kondisi rumah bagaimana? Segini tadi semalam. Sampai sekarang sudah sendiri. Barang-barang sendiri bagaimana dulu? Barang-barang sendiri bagaimana? Basah, habis hilang, basah, semuanya. Tidak dapat di apa? Cepat kali. Airnya datang? Datang. Sebentar kali cepat kali masuk. Jam berapa semalam ini? Jumlah jam 10 gitu. Banjir yang menerjang empat kecamatan di Tapanuli Tengah ini akibat meluapnya tiga sungai yakni Sungai Sirahar, Aik Sibundong, dan Sungai Aik Kolong. Hingga berita ini naik siar, air banjir masih menggendangi beberapa desa di empat kecamatan tersebut. Kita perkirakan itu sampai ratusan rumah terendam banjir. Ada nggak korban jiwa depan kita? Korban jiwa ada dua orang terseret arus. Kebetulan mereka lagi lewat naik minibus, lalu terseret arus sampai ke pinggir penahan banjir, bronjong. Lalu beberapa jam kemudian mereka terseret arus dan sudah ditemukan. Kalau genangan masih ada, di genangan itu adanya di Padang Masiang, di Pasar Batu Krikis, di Pasar Terendam, Kinali, dan Zumbatul. Diperkirakan, Pak, berapa desanya yang terkena di Baru Sini, Pak? Yang terdampak langsung, Pak? Terdampak langsung itu diperkirakan ada 9 desa, 2 kelurahan. Selain merusak bangunan rumah warga, banjir besar di empat kecamatan di Tapanul Tengah juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti jembatan dan rumah sekolah. Liputan kontributor Putma Suryadi, Edi Prambudi, N2S TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!